Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya di Farmer Official Hari ini saya berada di acara Pelatihan dan Pengembangan Ibu Hebat Corteva AgriScience Guys Terima kasih Tunggu semua Silahkan Tunggu kembali Aktivitas usaha tani Apapun usaha tani nya Yang masih menggunakan lahan Masih ada di lahan Bukan menggunakan pertanian modern Pasti kurang lebih Aktivitasnya adalah ini semua Mulai dari persiapan lahan Ibu harus beli benih Ibu harus naneng Ibu harus pemeliharaan Pemeliharaan itu juga melibut ibu Macam mana ibu keluarkan Tenaga untuk mengeringkan Kemudian memipil Membercihkannya dari kotoran-kotoran Lalu ibu simpan dulu mungkin Setelah itu baru ibu kemas dan dijual Nah Prosesnya panjang banget ibu Ibu percaya gak Kalau setiap aktivitas itu Menimbulkan biaya Percaya ya Iya percaya lah Boro ibu setiap hari ngemarin duit Kalo buat itu Kira-kira gitu ya Nah Jadi Karena menimbulkan biaya Terkadang kita Karena sudah setiap hari Dan sudah menjadi kebiasaan Kita semua untuk Bertani Seolah-olah itu sudah menjadi Di luar kepala Bagaimana sebenarnya kita harus Menulis Atau mencatat Biaya produksi Nah Ada yang mau coba mungkin Siapa nih kira-kira Yang Yang mau mencoba Ibu Mungkin ibu sur ya Karena yang tidak pernah Mencatat ya bu Kita bantu ya bu Gak apa-apa ya bu Baik Nama ibu sur Saya tuliskan ibu sur Lalu Alamat ibu dimana bu Kalau lu Kalianat Ya ini memang bener-bener Kalianat ya bu Luasa tahan ibu miliki 0,3 0,3 3,000 meter Lalu Status pemilik atasannya Gimana bu Sewa Beli Eh pribadi Sewa Oke Kalau sumber modal Usahanya ibu Pribadi Pinjaman Pribadi Baik Jumlah Jumlah anggota Keluarga ibu Tiga Ibu Satu Bapak Satu Anak Satu Adik Oke Baik Tiga orang Baik Tiga ribu Banyak Anggar Banyak Oke Pekerjaan Sampingan ibu Selain Usaha nanti Pekerjaan di KML Dimana bu KML KML K IKA 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 Itu pengolahan Pabrik Oke Berarti ibu Penghasilannya Perbulan Perminggu Kalau dari Pabrik itu Peminggu Oke Boleh Pendidikan terakhir Dan ibu Jumun Sewu SMP Baik Nah Ada tenaga kerja yang dibayar Dan ada tenaga kerja yang tidak dibayar Apa itu yang dibayar Dan apa itu yang tidak dibayar Yang dibayar itu yang normal Misalnya nih Ibu Sung Minta tolong ke saya Mas saya tolong Bersihin Rombok-rombok Di lahan Di jagung saya Nanti saya bayar Per meternya Tiga ribu rupiah Misalnya gitu Oke Saya kerjakan Setu Menter Berarti ibu Membayar saya Tiga ribu rupiah Itu tenaga kerja yang dibayar Tetapi tenaga kerja yang tidak dibayar Adalah Ketika ibu Kesawah Atau bapak kesawah Atau ibu dan bapak kesawah Itu harusnya ibu Ibu-ibu Anggarkan juga Ibu harus mendapat Mendapat Pendapatan dari Ibu kesawah tadi Nah Kebanyakan dari petani-petani Itu tidak menuliskan itu semua Jadi Ibu-ibu yang salah Karena direnjakan sendiri Padahal Ini tenaga juga yang keluar Ibu harus menghabiskan tenaga Meluangkan waktu Bisa jadi Ibu meninggalkan pekerjaan yang lain Hanya untuk kesawah Ibu Juga harus ada penggantinya Itu juga harus dinilai Sebagai tenaga kerja pada umumnya Tiga ribu meter tadi Itu butuh Diliolah menggunakan traktor Atau manual Atau bagaimana ibu? Membajakan Membajakan Pakai traktor Pakai traktor Oke Traktornya itu Bikin itu Kalau 3.000 meter Itu 0,3 hektare Itu berapa rupiah? Sekitar 300 300 ribu? Oke 300 ribu Berarti Karena ini Karena ini Menggunakan traktor Jadi Saya anggapkan Satu orang penanggapan kerja Satu dari selesai Pengarjaannya Tolong Satu dari selesai Oke Yang kita anggap Satu hari Berarti 300 ribu Baik Lalu Pada saat Pembajakan itu Apakah ibu Atau bapak hadir Juga disitu Untuk membantu Atau tidak? Tidak Tidak Nah Masih aja Oke Baik Kita tulis juga bu Meskipun bapak hanya Sebatas ngawasi Tapi paling tidak Kita Masukin Berapa bu Kira-kira Disana kalau biaya Tendalian kerja Berharinya 40 40 40 ya Oke Baik Lalu untuk penanaman Penanaman jagung Biasanya ibu Menggunakan tenaga Nanam sendiri Oke Berapa orang? Empat Empat orang ya Berarti ya Kita anggapkan Kita fungsikan empat Satu hari selesai Dua hari? Satu hari Satu hari Danes satu Empat buruk Dulu Lalu Pengairan Bagaimana kalau pengairannya Ibu pada saat Menyiram Menggunakan apa? Benyur juga Ini ada Cokotirpawas Dari desa Dari desa Oke Itu persentase dari Hasil panggung Berarti ya Oke Berarti kalau begitu Nanti kita lewati saja dulu Kalau pengumpukan Menggunakan Orang Penaga Tidak orang Kira-kira Empat Empat juga Empat orang Satu hari selesai Dikali 40 ribu juga ya Oke Kalau obat Bapaknya anak Bapaknya anak Bapaknya anak Bapaknya anak Pake orang juga Oke Bapak sama juga Empat orang juga Tidak Lebih Satu orang Satu orang Satu orang Satu hari selesai Tapi ya Tapi biasa Ini kalau obat Ini Bapak juga Disahabat juga Ya Kira-kira Ini sudah terisi Semua Lalu Untuk pengurangan Pupuk-pupuk Kira-kira Tau enggak Pupuknya Yang dipakai Apa Berapa jumlah Oke Orea Berapa kilo Kira-kira 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 Tiga Oke Tiga Kira Lalu Apalagi saya Norea Tidak tahu Lagi Ponuska Kira-kira Berapa Berapa Kira-kira Kira-kira Biasanya Dari Kira-kira Sekalipun Kira-kira 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 Karena saya Yang mudah Oke Berapa 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 Tiga Ribu Satu Kintal Kurya Setengah Kintal Sekalipun Oke Kalau Sampai Selesai Sampai Selesai Tergantung Orangnya Kalau Bagus Produk Angunnya Hasilnya Sampai Pak Kintal Kintal Oke Berarti Tiga Kali Pengepukan Oke Kalau Ponskanya Pakainya Berapa Kira-kira Kira-kira Konduskanya Satu Kintal Selesai Sampai Selesai Selesai Berarti Berapa Berapa Kintal Satu Kintal Oke Baik Harganya Berapa Kalau Kintal Kalo Untuk Korea Kintalnya Korea Satu Kintalnya 225 225 Berarti 2250 Perkilo Iya Perkilo 225 Oke Lalu Kalo Ponskanya 230 230 Berkita Berarti 2300 Iya Itu Subsidi ya Iya Subsidi Kalau Zanya 170 Oke 1700 Bukia Baik Pesticida Itu Menggunakan Obat-obatnya Bu Ibu Tau Ibu Tau Ya Oke Baik Pengisi Dan Kalau Beli Tau Pakai P27 Pakai P27 Yang Lumigen Apa Enggak Bu Lumigen Berapa Kilo Gara-gara Bukain 300 Sekitar 9 9 10 Oke 10 Kilo Sekilu Ini Berapa Bus 93 93 93 93 Oke Nah Kira-kira Kalau Ibu Sur Menurut Menurut Ibu Itu Berapa Kilo Kalau Misalnya Main terbas Waktu Di 3000 Menter Berapa Kilo Menghasilkan Pipilan Kering 1 ton Sampai Pipilan Kering Lebih 1 ton 1 ton Setengah Hampir 2 ton Malawas 7 Ya 1.700 Harga Jualannya Pada saat Tebas Berapa Kira-kira 35 3.500 Menurut Harga Juga Kadang 3.000 Oh Iya Lu Pasaran Kalau Sekarang Harga Pipil 54 Oh 54 Pipil Sekarang Tapi Waktu Kita Pakil Kadang Yang murah Oh Jual Kemarin 35 Oke Oke Karena Ini Bukan Pipil Tapi Kita Asumsikan Kita Asumsikan Saja Pipil Gak Bapa Kira-kira Ibu sur Masuk Akal Gak Kalau Misalnya Penerimaan Ibu sur Itu Di 3000 Meta Persegi Dengan 5 950 Kalau Ibu yang Lebas Itu Yang Bayarnya Sekitar 6 Juta Anak Itu Masuk Akal Masuk Akal Lebih Sekitar Itu Nah Kita Bisa Lihat Ibu Sebenarnya Antara Tenaga Kerja Yang Dibayar Dan Yang Tidak Dibayar Ini Ibu Bisa Lihat Di Aduh Layarnya Kecil Banget Ya Maaf Ya Bu Ini Tidak Bukan Yang Asli Jadi Ketinggalan Di Jogja Jadi Total Biaya Produksi Ibu Itu Sebenarnya Kurang Lebih Mendekati 2.900.000 Rupiah Lalu Berapakah Seharusnya Biaya Produksi Ibu Perkilu Itu Kurang Lebih 1.706 Rupiah Jadi Kalau 1.706 Rupiah Kalau Dibeli Dengan Harga 3.500 Itu Ibu Sudah Untung Artinya Kalau Ada Pengbeli Yang Menawarkan Di Harga 1.500 Perkilu Ibu Rugi 200 Rupiah Perkilu Itu Ruginya Disitu Lalu Berapa Pendapatan Bersih Ibu Setelah Dipotong Dengan Biaya Produksi Kurang Lebih Sekitar 3.050 Rupiah Nah Itu Yang Dari Perspektifnya Dari Ceritanya Ibu Jadi Keuntungan Ibu Sudah Ada 30% Berapa Itu 30% Dari 1.700 Kita Cari 1.700 Dari 30% 510 Berarti Ada 2.200 Harusnya Yang Minimal Harga Beli Dari 100% 100% Atau Mendekati 100% Penguntungannya Ibu Nah Jadi Lebih mudah Menghitungnya Oh iya Kalau Dia beli Sekian Berarti Kira-kira Rupanya Sekian Persen Jadi Produksi Tapi Kalau Dia Lebih tinggi Bah Saya Gak Usah Hawat Tiro Bilang Saya Tiro Saya Gak Pake Awat Awat Lagi Kira Gitu Saya Banyak Melakukan Penelitian Melitian Terkait Produksi Tanaman Jadi Jadi Untuk Jagung Lokal Untuk Produksinya Itu Pipilan Keringnya Kurang Lebih 1-2 Ton Ya Mungkin 2 ton Lebih Sedikit Kurang Seperti Itu Tapi Kalau Ibu Sudah Pakai Jagung Hibrida Seperti P27 Itu Angkanya Itu Mungkin Per hektare Itu Bisa Sampai Di 5-6 Ton Aktual Ya Di Lapang Mungkin Bisa Lebih Daripada Itu Kalau Potensial Berapa Mas Mas Guru Potensial 13 Ton Potensial Artinya Dia Mampu Mendapatkan Itu Caranya Ibu Mendapatkan Itu Perawatannya Meliharaannya Semakin Bagus Meliharaannya Semakin Bagus Semakin Rendah Juga Tiga Setangan Hamanya Maka Hasilnya Mungkin Bisa Mendekati Dari 13 Ton Yang Sudah Diketapkan Oleh Produsen Denihnya Tadi Nah Itu Bagian Dari Investasi Ibu Kenapa Saya Bila Investasi Misalnya Contoh Ibu Ais Dan Ibu Sulastri Sama-sama Menanam Jagung Hanya Berbeda Menggunakan Benih Ibu Sulastri Menggunakan Benih Lokal Sama-sama Menggunakan Tenaga 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 Kerja Yang Sama Dengan Luas Yang Sama Tapi Hasilnya Beda Ibu 11 Setri Mendapatkan 5 Ton Ibu Ais Cuma Hanya Berbeda 2 Ton Itu Menurut saya Investasi Karena Waktunya Ibu Mengeluarkan Biaya Produksi Yang Sama Meskipun Harga Benihnya Berbeda Paling Tidak Jauh Beda Hanya Komponen Berbeda Tapi Untuk Buku Kemudian Untuk Tenaga Kerja Paling Tidak Terjalan Tidak Tidak Sama Karena Luas Sama Kurang Lebih Seperti Itu Nah Itu Bagian Investasi Ibu Cara Ibu Jadi Kalau Ibu Pengen Untung Ya Harus Pengen Untung Jangan Pengen Rugi Pakailah Produk Produk Yang Memang Itu Sudah Ada Validasinya Sudah Ada Buktinya Bahwa Ibu Memang Sekian Memang Bagus Pakai Produk Ini Thank you Thank you Thank you